Sebuah rumah yang dijadikan kos-kosan di Jalan Juanda RTM 14 RW4 Gambir, Jakarta Pusat, Ludes Terbakar, Kamis siang 8 Maret. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun karena banyak barang berharga yang tidak dapat diselamatkan, sehingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Salah seorang saksi, Rashid, mengatakan, api dengan cepat membesar dan menganguskan bangunan. Sebuah ledakan juga sempat terdengar, tapi tidak diketahui dari mana asal suara tersebut. Warga sekitar sempat panik dan berhampuran keluar sambil menyelamatkan harta bendanya. Api baru berhasil dipadamkan satu jam kemudian, setelah dikarahkan 17 mobil pemadam kebakaran. Kepala Seksi Operasional Sudin Damkar, Jakarta Pusat, Ahmad Lamping, mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainuddin, Poskota TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.